Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman Tidak sedikit orang yang mengaku rumahnya sering didatangi kucing-kucing liar Kehadiran kucing liar yang tiba-tiba datang hingga masuk rumah Mungkin banyak orang yang tidak menginginkannya Meski tidak memiliki ikatan apapun Kita tak pernah bisa memastikan Kalau rumah kita bisa terbebas dari kedatangan kucing-kucing liar Apalagi keberadaan mereka cukup banyak di sekitar lingkungan rumah kita Hal ini yang membuat kehadiran mereka yang tiba-tiba datang hingga masuk ke rumah Sering tidak disukai bahkan membuat penghuni rumah jengkel dan mengusirnya Namun sebenarnya kita tidak perlu jengkel apalagi buru-buru mengusirnya dengan semena-mena Sebab kucing yang datang ke rumah menurut Islam Ternyata membawa pesan-pesan yang baik bagi penghuni rumah Selain itu kucing juga salah satu makhluk Allah sama seperti kita Rasulullah SAW saja amat penyayang terhadap kucing Begitupun sahabat beliau yang bernama Abu Hurairah Yang juga sangat menyayangi kucing Bahkan Rasulullah berpesan kepada para sahabat Untuk menyayangi kucing layaknya keluarga sendiri Kalau kita mau bertafakur Sebenarnya ada makna dan pesan penting yang disampaikan Ketika kucing-kucing layak tersebut mendatangi rumah kita Yakni satu kehadiran kucing layak di rumah kita Menandakan kita harus bersedekah Kucing itu sedang mengingatkan kita Untuk berbagi kepada makhluk ciptaan Allah lainnya Karena Allah memberi rejeki kepada seseorang Pasti ada rejeki milik orang lain di dalamnya Termasuk rejeki untuk hewan Hal tersebut harus diberikan kepada yang berhak menerimanya Termasuk dalam makanan yang kita makan Rupanya ada rejeki untuk kucing yang harus diberikan Maka dengan dihadirkannya kucing tersebut Allah memberikan kesempatan kepada kita Untuk bersedekah dengan memberikan sebagian dari harta kita Yakni makanan, air hingga perawatan kepada kucing liar itu Dengan makanan sisa saja Allah membalas dengan rejeki berlimpah Apalagi kalau kita bisa memberi makanan yang baru Insya Allah kita juga akan mendapatkan balasan rejeki yang lebih banyak Dari apa yang sudah kita berikan kepada kucing itu Kedua, apabila kita mau membagikan rejeki kepada kucing itu Maka Allah akan menggantikan dengan rejeki tersebut Sepuluh kali lipat dari yang sudah kita beri Hal ini sesuai firman Allah yang berbunyi Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan satu kebaikan Dengan sepuluh kali lipat kebaikan lainnya Namun yang perlu diperhatikan juga adalah Niat kita ketika berbagi rejeki tersebut Harus dengan ikhlas dan tidak terpaksa Agar mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Berbagi makanan dengan kucing juga memberikan hikmah untuk manusia Yakni mengajarkan untuk tidak mengharap balasan Karena pada hakikatnya Manusia senang memberi dan berharap balasan yang setimpal atau lebih Sadarilah Kita sebetulnya manusia penyayang Coba renungkan Apakah kita betul-betul tega memukul kucing itu dengan sapu? Jika kita melakukan hal itu Maka otomatis kucing yang sering datang akan kapok Dan itu sama saja kita telah menolak rejeki baru yang Allah berikan kepada kita Banyak yang percaya bahwa kucing datang ke rumah kita itu akan mendatangkan rejeki Selain itu kucing liar datang berulang kali ke rumah Kita harus segera sadar bahwa Dalam diri kita terdapat nilai kasih sayang yang begitu tinggi Itulah karunia Allah yang begitu besar kepada kita Ketika manusia diberi rejeki oleh Allah SWT Sesungguhnya ada beberapa persen yang harus disedekahkan kepada yang berhak Maka dengan bersedekah Allah SWT akan mengganti uang tersebut Dengan rejeki yang setimpal atau yang lebih baik Rejeki itu bukan hanya berpang uang saja Melainkan apapun yang meliputi semua aspek kehidupan Jadi renungkan bahwa kehadiran kucing di rumah kita adalah tanda keberuntungan Karena merupakan pesan dari Allah Bahwa Allah akan memberikan rejeki baru yang mungkin akan menjadi jalan keluar dari permasalahan hidup selama ini Jadi berikanlah sedikit makanan kita untuk kucing itu Karena sesungguhnya makanan yang kita berikan itu Mungkin saja menjadi umpan bagi datangnya rejeki besar yang selama ini menjadi doa-doa kita Jadi singkatnya Ketika seekor kucing hanya memelih mendatangi rumah kita Dan tidak mendatangi rumah tetangga-tetangga kita Itu pertanda suatu keberuntungan ada di pihak kita Jadi jika ada kucing liar mendatangi rumah Kemudian dia duduk dan memandang kita Jangan buru-buru diusir Berilah sedikit makanan Sediakan air minum dan pelihara kucing itu dengan baik Dengan demikian hidup kita pun akan berubah menjadi lebih baik Oke pemirsa yang beriman Itulah info singkat tentang Kedatangan kucing liar Bertanda ada pesan Keberuntungan Yang harus kita pahami Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih Wassalam Sampai jumpa lagi di episode berikutnya